PEMBICARA 1 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 Pesawat ini dilengkapi dengan POD penunjuk laser TV City CLDP dari Thales Optronics yang menyediakan kemampuan untuk menembakkan senjata berpemandu laser pada siang dan malam hari. Sejumlah pesawat Meraj 2000 di Angkatan Udara Perancis dilengkapi dengan POD penunjuk laser Damocles dengan kamera pencitraan thermal juga dari Thales Optronics di bawah kontrak yang diberikan pada Juli 2008. Meraj 2000 versi 5 dilengkapi dengan radar Doppler Thales RDM Multimod yang memberikan kemampuan multi-targeting dalam peran pertahanan udara dan radar juga memiliki mode operasi lockdown atau shoot down. Radar dapat secara bersamaan mendeteksi hingga 24 target dan melakukan pelacakan sambil memindai 8 ancaman dengan prioritas tertinggi. Pesawat ini dilengkapi dengan suite perlindungan diri yang dipasang secara internal. Meraj 2000 versi 5 membawa sistem penanggulangan terintegrasi otomatis ICMS MK2 dari Thales. ICMS MK2 menggabungkan penerima dan sistem pemrosesan sinyal terkait di bagian hidung untuk mendeteksi tautan data perintah rudal. Sistem ini dapat dihubungkan ke perencanaan misi baru yang dapat diprogram dan sistem dasar analisis pasca misi. Bila Indonesia jadi membeli Meraj 2000, maka umur pakainya tak akan lebih dari 10 tahun, di mana menunggu Rafael datang. 700 juta dolar AS untuk 12 unit Meraj 2000 bekas masa pakai 10 tahun, jelas, gak worth it. Perbandingan paling nyata ialah program Pes Bimasena 2, di mana AS memberi hibah 24 unit F-16 ke Indonesia. 24 unit F-16 diupgrade ke blok 52, menghabiskan duit sebanyak 700 juta dolar Amerika. Namun F-16 hibah itu bisa dipakai selama 20 tahun lagi. Sudah dapat banyak, upgrade signifikan, lifetime panjang, hingga tersedianya suku cadang melimpah, maka program Pes Bimasena 2 sangat oke bagi Indonesia. Atau jika mau Indonesia dengan 700 juta dolar AS, dana pembelian. Meraj 2000 bisa mengupgrade F-16 lawasnya ke versi tercanggih blok 72 Vipar. Lebih menguntungkan, bukan mendapat jet tempur canggih masa kini, dibanding Meraj 2000 bekas era Perang Dingin. Atau ini yang paling oke bagi Indonesia, 700 juta dolar. Amerika untuk membayar tunggakan KF-21 Boramai, dibanding membeli Meraj 2000 bekas. 700 juta dolar AS sangat banyak, dan bisa digunakan membayar tunggakan KF-21 Boramai. ALONG BABAY Sub indo by broth3rmax